Apalagi aku ngerasain kerja mati-matian untuk bayar kuliah sendiri Jadi aku merasa kayak, wah lepas nih akhirnya beres juga nih beban gitu Alhamdulillah waktu kemarin 2019 terwujud dan itu kayak gak nyangka Halo Sobat Nova Hai Sobat Nova Kita mau cerita momen yang paling membanggakan sampe buat orang tua terharu itu kapan? Dinda Aku Aku sebenernya gak terlalu jago nilai diri aku sendiri Tapi kayaknya aku ngerasa cukup bahagia ketika ngeliat mama papa bahagia Walaupun waktu itu papa lagi gak bisa sih lagi ibadah jadi gak bisa datang aku dah wisuda Jadi aku seneng banget waktu itu ngerasa Ngerasa rasanya mungkin apalagi aku ngerasain kerja mati-matian dong Untuk bayar kuliah sendiri jadi aku merasa kayak, wah lepas nih akhirnya beres juga nih beban gitu Dan ngeliat mama papa juga senyum tapi merintihkan air mata Merintihkan, meneteskan air mata jadi kayak oh dalam rasanya gitu Sedih banget deh jadinya Ini kok kayak gimana? Tata-tata Biar gak sedih Nggak kalo aku berasal dari keluarga Batak Apalagi anak cowok jadi dalam Batak itu berprestasi itu adalah sebuah harusan gitu Jadi gak pernah ada satu yang gimana banget Cuman pada saat aku sebagai anak laki-laki udah bisa mengambil keputusan Terus waktu itu salah satunya mengambil keputusan untuk sekolah di luar negeri lanjut lagi di tengah masih berkari-kari gini Itu mungkin salah satu momen yang membuat mereka juga akhirnya lega gitu ya Karena di keluarga juga pendidikan nomor satu gitu Jadi ya itu sih salah satunya Karena kalo di Batak gak pernah terlalu kayak memuji gitu sih Jadi yaudah berprestasi adalah sebuah harusan Kalau dari aku sebenernya baru sih baru tahun 2018 yang kayak aku juga gak nyangka Karena waktu pertama kali aku masuk dunia entertainment tujuan aku tuh emang dari kecil banget pengen banget ke Mekah Pengen berangkatin umroh keluarga gitu dan Alhamdulillah waktu kemarin 2019 terwujud Dan itu kayak gak nyangka karena gratis gitu Karena kebetulan aku syuting di webseries yang ceritanya aku lagi umroh gitu Dan walaupun waktu itu baru bisa berangkatin Mama doang Tapi kayak aku udah Alhamdulillah maksudnya tujuan aku terwujud pada tahun 2019 Terus kayak ya mudah-mudahan Mama seneng Karena Mama tuh bukan tipe orang yang kayak Maksudnya ngasih tauin kalo dia lagi seneng atau ngasih tauin kalo dia lagi sedih gitu ya Cuman aku berharapnya Mama seneng gitu Apa yang aku cita-citakan dari dulu terwujud di tahun 2019 Senten kau pasti Amin Hai sahabat Nova Jangan lupa saksikan keseruan kita Cuman di Youtube channelnya Nova Jangan lupa